Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Saat ini Masjid Al-Jabar buatan Ridwan Kamil menjadi ikonik kota Bandung dengan desainnya yang unik dan jarang ditemukan pada masjid umumnya Hal inilah yang mendorong masyarakat dari penjuru kota di Indonesia menyempatkan mampir untuk sholat ataupun foto di halaman masjid Hal ini tentu saja mengundang warga sekitar untuk memanfaatkan momen tersebut untuk mengais rejeki salah satunya dengan memanfaatkan trotoar untuk menjadikannya lahan berjualan Namun sayangnya bukan 1-2 orang saja yang berjualan di trotoar tetapi ratusan pedagang berjejar di trotoar Hal itu tentu mengganggu masyarakat dan jamaah yang ingin ke lokasi Masjid Al-Jabar Bahkan karena banyak tenda yang berdiri di dekat Masjid Al-Jabar membuat Masjid Al-Jabar terlihat tanpa kumuh Hal itulah yang membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan 150 anggota TNI dari Kodim 0618 untuk menertibkan pada gang kaki 5 guna meningkatkan kenyamanan dan ketentera man di kawasan Masjid Al-Jabar Sepertinya anggota TNI diperintahkan langsung untuk menghindari pentrokan antara pedagang dengan aparat karena biasanya tugas untuk menertibkan pedagang kaki 5 adalah tugas Satpol PP dan hasilnya pentrokan terjadi antara Satpol PP dengan pedagang kaki 5 hal ini sudah menjadi rahasia umum jika Satpol PP yang turun tangan maka akan ada gesekan antara warga, pedagang, dan Satpol PP untuk menghindari hal itu maka 150 prajurit TNI dikerahkan dalam menertibkan pedagang kaki 5 dan terbukti dengan cara yang humanis personil TNI yang diterjunkan mampu mengajak para pedagang untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan pendekatan secara persuatif terhadap rakyat membuat pembongkaran lahan pada gang kaki 5 aman dan damai tanpa adanya pentrokan sedikit pun bayangkan jika Satpol PP yang membongkar mungkin saja sudah hujan batu Dandim 0618 Kolonel Infantridoni saat dikonfirmasi membenarkan kegiatan tersebut yang memerintahkan anggotanya untuk membantu penertiban dengan cara yang humanis kepada masyarakat pagi tadi dilaksanakan penertiban pedagang dengan cara humanis sopan namun tegas sehingga para pedagang pun menerima dan mengikuti himbawan untuk perjualan di tempat yang telah disiapkan kata Dandim menurut Dandim kerjasama dengan para pedagang itu sangat diperlukan guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan bersama dimohon kerjasamanya dari pedagang kaki 5 untuk perjualan di tempat atau lokasi yang telah ditentukan demi ketertiban keamanan dan kenyamanan bersama tutur Dandim Dandim juga menyampaikan terima kasihnya atas kerjasama para pedagang kaki 5 yang telah memahami situasi dan mau untuk berpindah ke lokasi berdagang yang telah ditentukan dan aksi pembongkaran pun berjalan aman dan damai hal inilah yang membedakan antara TNI dengan Satpol PP dalam membubarkan pedagang kaki 5 dan inilah bukti bahwa rakyat mencintai TNI bagaimana tanggapan kalian dengan 150 para juri TNI yang membubarkan pedagang kaki 5 secara humanis? silakan adu mekanik di kolom komentar selamat menikmati